Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Wadikasi Oke kali ini saya akan mereview sebuah mesin las baru lagi ya dari Daiden Untuk bank kelas kebanyakan pengelasan seperti pagar dan juga telalis seperti kita ini Oke tanpa berlama-lama mari kita langsung kita tes aja mesin las ini Sebelumnya kita juga pernah review mesin las MIG dari Daiden yaitu MIGI 130 yang sampai sekarang juga saya masih pakai di bengkel Untuk mesin las ini yaitu Daiden MIGI 135XL KK dari Daiden MIGI 130 Yang pastinya ada fitur-fitur baru yang dimiliki dari Daiden MIGI 135XL ini Salah satunya kapasitas wire atau kawat las yang ini lebih banyak atau lebih besar ya Ini ukuran yang 5 kg Dan kemudian mesin las ini dilengkapi juga dengan pengelasan menggunakan gas atau plasmik dan juga plastik Lubang pipanya ada di belakang sini Memiliki tombol-tombol yang mempunyai fungsi di setiap jenis lasan yang digunakannya Juga ada yang berbeda di mesin las MIG ini ya Dia memiliki sambungan atau penok untuk setang las MIGnya Jadi ini bisa bongkar pasang Kemudian kabel polaritas, kabel untuk mengatur jenis lasan Dan juga sudah dibekali dengan kabel dan setang untuk pengelasan stik Masing-masing panjangnya 1,5 meter Dan kemudian kabel dan setang las MIGnya dengan panjang 2 meter Memiliki sambungan knockdown untuk sistem bongkar pasang Jadi sangat simple sekali ya untuk sin las ini Apabila kita simpan jadi kita bisa misahkan dari setangnya Pemasangannya cukup mudah Tinggal kita masukkan dan kita kencangkan dengan memutarkan ke arah jerun jam Oke kita pasang wire atau kawat lasnya Pemasangannya seperti biasa ya Sama seperti pemasangan untuk kawat las di mesin las MIG 130 Kita masukkan kawat ke lubang yang ini Dan seterusnya kawatnya masukkan ke selang-selang las MIGnya Seperti ini ya kita masukkan ke dalam selang Dengan mendorong-dorong sedikit wirenya ya Kedalam selang las MIGnya seperti ini Kita nyalakan mesin dan cek fungsinya Apakah kawat keluar dengan lancar atau tidak nyangkut Kita cukup tekan tombol merah di setang lasnya Kita bisa atur kecepatan kawatnya di tombol ini ya Kita putar di kecepatan maksimal biar cepat keluar Oke sudah keluar ya berarti jalannya kawat lancar Ini coba tombol 2T ya Cukup menakan-akan seperti ini Dan kita coba juga tombol 4T nya Sekali tekan dan langsung keluar Secara otomatis Oke kita akan coba untuk pengelasan MIG dulu ya Kabel polaritas ini Kita pasang dulu di lubang kabel minus seperti ini Dan untuk kabel masanya Kita pasang di posisi yang plus Oke sudah siap Kita coba tes ya mesin las ini Kita penasaran Pertama-tama akan kita coba setelan tombol Dengan kecepatan wire di angka 3 ampere Kita coba di angka 5 tanpa tombol arse force ini Sekalian kita akan coba perbedaan dan fungsi dari tombol arse force ini ya Kita coba aplikasikan ke besi kanal U Dengan ketebalan 3mm Pergerakan spiral ya Mantap banget ya ini Apinya Oke hasilnya seperti ini ya kawan-kawan Seperti biasa Masih ada spatter Nah sekarang akan kita coba pakai Arse force Saya penasaran dengan fungsi ini Kita atur ke angka 5 dulu ya Kita coba Mantap banget ya kawan-kawan Ini sangat ringan sekali Apinya juga sangat stabil Dan seperti ini ya kawan hasilnya Masih banyak spatter Sama seperti biasa Karena kita nggak pakai anti spatter Kita coba sekali lagi Dengan las memanjang Sepita sama saja ya Namun kalau diamati dengan cermat Jelas nampak beda Dari pengelasan yang tanpa arse force tadi Yang ini tanpa arse force Dan yang ini Pakai arse force Terlihat dari lebarnya hasil Lasan yang ini Oke selanjutnya kita akan coba Pada pengelasan stick ya Kita atur ampere di angka 3 Dengan arse force Kita atur angka 5 Dengan kawat las RD Ukuran 2 mili Kita las pada pelat besi Dengan ketebalan 1 mili Ini posisi di amper 3 Jadi kalau dipakai di Lasan biasa ini Amper 30 ini Selanjutnya kita akan coba Tanpa fitur arse force ya Dengan arse force tetap di 3 Atau di 30 Oke kawan-kawan kita lihat hasilnya Sangat jelas ya hasilnya Yang ini tanpa arse force Hasilnya itu tidak terlalu tembus ke bawah Dan yang ini pakai arse force Jadi dia itu tembus sampai ke belakang Padahal ampernya sama Di angka 3 atau 30 Oke teman-teman mungkin seperti itu ya Keunggulan dari mesin las Keluaran terbaru dari dayden Migi 135 XL ini Jadi dia mempunyai beberapa kelebihan Di antaranya memiliki Penyimpanan kawat las yang cukup besar Yaitu 5 kilo Dan juga memiliki fitur arse force Yang barusan udah kita tes tadi Yang fungsinya memberikan panas yang maksimal ya Meskipun ampernya kecil Dan itu sangat cocok sekali Dipakai di bengkel-bengkel las rumahan Yang kebanyakan untuk pabrikasi Seperti pagar, tanopi, dan tralis Pokoknya cocok lah untuk pengelasan di besi-besi tipis Di besi tipis aja udah maksimal Apalagi dipakai pada pengelasan besi-besi tebal Dijamin mantap Oke mungkin cukup sampai disini Semoga bisa membantu Untuk teman-teman yang sedang mencari mesin las Untuk pemula ataupun proporsional Memang cocok sekali dengan mesin last day dan migi 135 XL ini Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!